Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Akatan tahun 1980 Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UDM tahun 1985 Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik Kami meyakini mengenai keaslian ijazah Sarjana S1 Insinyur Joko Widodo Dan yang bersambutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Jadi dengan demikian disampaikan informasi dan penjelasan ini Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah muncul gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat dilayangkan oleh Bambang Trimulyono Gugatan tersebut didaftarkan hari ini Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022 Dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum Gugatan itu telah teregister dengan nomor perkara 592 PDT G2022 PNJK PES Pihak Universitas Gajah Mada UGM kemudian memberikan klarifikasi terkait hal tersebut Rektor UGM, Prof, Dr. Ova Emilia, Emmet, Ed, Sep, OG, K, PH, D menjelaskan adanya klarifikasi itu Lantaran mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media Kami dari pihak UGM, di mana Pak Jokowi pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal Bapak Ir, Joko Widodo adalah alumni program studi, Prodi, S1 di Fakultas Kehutanan UGM Angkatan tahun 1980 Ujarnya saat konferensi pers di kampus UGM hari ini Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022 Ia mengatakan, Ir, Joko Widodo dinyatakan lulus UGM tahun 1985 Sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki pihak UGM Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik Kami meyakini mengenai keaslian ijazah Sarjanair Joko Widodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM, tukasnya Mengutip kompas.com, gugatan yang diajukan oleh Bambang Tri Mulyono ke PN Jakarta Pusat terdaftar dalam perkara nomor 592 PDT-G-2022 PNJKT-PES Dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum, PMH Gugatan itu terkait dugaan menggunakan ijasa palsu saat mengikuti pemilihan Presiden, Pilpres, tahun 2019 lalu